Kembali kondisi kubuh menjadi seperti ketika kita masih ermajet. Setruk 4 tahun, kemudian diterapi pelan-pelan dengan gerakan-gerakan dasar ini, dia itu bisa sembuh. Dan Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekarang kondisi saya semakin baik dan saya tidak pernah merasakan kram. Baik di pinggang maupun di paha atau kadang-kadang di perut. 7, 8, 9, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 8, 10. Terima kasih. 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 Setelah mereka ini bisa menguasai gerakan-gerakan desa, ini kemudian dilangsungkan, diteruskan dengan tingkat menengah yang namanya permajaan dengan nama Fung Ulung Fi. Fung Ulung Fi ini adalah kelanjutan dari terapi dasar yang gunanya untuk meremajakan. Oke, setelah kita ingatkan kegerakan permajaan. terapi permajaan. Kalau kondisinya di tingkatkan ke permajaan. ini permajaan itu artinya mengembalikan mengembalikan, mengembalikan, mengembalikan kondisi tubuh menjadi seperti ketika kita masih permajaan. terima kasih. Jadi mereka ini dengan adanya, apa itu namanya bukan promosi mas, adanya harapan untuk menjadi sehat kembali, fit kembali seperti macam. Mereka semangat sekali. Ini kerja yang antusiasi yang besar kan perempuan sebenarnya bukan hanya perempuan ya? Sebenarnya ini untuk semua umur. Semua umur. Iya. Lingtiankung ini untuk semua umur. Mulai dari umur anak-anak, remaja, dewasa, dan khususnya mereka yang sudah usia lanjut seperti saya ini. Sebenarnya semangat ini asalnya dari mana? Ini asalnya dari Surabaya. Asli Surabaya. Penciptanya ini bernama Lause Wijaya. Orang? Orang berkebangsaan Cina dulu, tapi sudah menjadi WNI. Dan mereka sangat komik terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Dan riwatnya ini cukup lama. Untuk menciptakan terapi dasar ini, sampai dengan terapi permajaan. Ini memakan waktu 20 tahun. Ya. 20 tahun ini. Nah masalahnya, awalnya itu yang namanya Lause Wijaya ini kan menderita sakit. Apa? Saya kurang jelas sakitnya apa, tetapi beliau ini kan sudah malah melintang berubat ke medis kesana kemari. Itu belum mendapatkan kesembuhan, akhirnya beliau ini menciptakan terapi seperti ini. Ternyata hasilnya luar biasa. Alhamdulillah. Hasilnya ini banyak dinikmati. Setelah kami mengikuti apa namanya pagurupan terapi ini, kami pernah datang di kembang bau. kemudian di kemoto, melulu, kemudian kepandaan. Di sana itu ternyata banyak yang menyampaikan testimoni. Testimoni mengenai hasil dari? Mengenai hasil dari terapi ini, ada yang pernah stroke 4 tahun. Kemudian di terapi, pelan-pelan dengan gerakan-gerakan dasar ini, dia itu bisa sembuh. Dan waktu itu, waktu dikembang bau, dia itu minta waktu untuk menyampaikan testimoninya itu. Ya, awalnya itu orang yang mengatakan kalau, ah, senam biasa. Itulah informasi dari kami yang berkisar tentang terapi Ling Tiengong. Jadi khususnya yang di Sukorame, kalau misalnya menghendaki terapi ini, hari apa? Di sini hari Rabu dan Minggu. Hari Rabu dan Minggu jam 6 pagi sampai jam 7. Suka. Oke, mantep-mantep pun, ya. Ayo, ya mantep-mantep. Sangat informasinya, ya. Semoga-semoga tambah sehat, tambah umur. Insyaallah, bermanfaat untuk orang banyak, ya. Masih. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax